Hei! Sindiran Dewi Persik di media sosial pribadinya yang terekose baru-baru ini di Jagadmaya ternyata tak hanya memantik reaksi dari masyarakat biasa saja. Bahkan, sederet artis dan penyanyi dandut papan atas tanah air juga ikut menyoroti dan memberikan komentarnya menanggapi sentilan dari mantan istri Angga Wijaya tersebut. Salah satunya komentar dari istri Adam Suseno, Inul Daratista. Dalam salah satu unggahan video di media sosial, Inul mengaku kurang sependapat dengan apa yang diucapkan oleh Dewi Persik yang diduga kuat menyentil Lesti Kijora terkait kolaborasi sang jebolan terbaik Indosiar tersebut dengan Ahmad Dhani di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta yang sukses dihelat beberapa waktu yang lalu. Dalam keterangannya, wanita yang akrab di Sapambak Inul itu mengingatkan bahwa jika sudah merasa senior di dunia perdandutan, alangkah baiknya, kita mencontohkan hal-hal yang baik kepada generasi selanjutnya. Baik itu dalam hal atitud, ucapan, perlakuan, dan lain sebagainya. Menurut Inul Daratista, bagaimanapun merekalah yang akan mewariskan musik dandut agar jauh lebih berkembang dan berkualitas ke depan nanti. Dalam kesempatan yang sama, Mbak Inul juga sempat menyentil ucapan Dewi Persik yang mengatakan, duet Lesti dan Ahmad Dhani kurang cocok di konser 51 Tahun Kerajaan Cinta yang lalu. Baksindir Dewi Persik, biduan sang pemilik Goyang Gergaji itu malah memuji kesuksesan Lesti Kejora berduet dengan sang legendaris Ahmad Dhani. Menurutnya, kolaborasi mereka sangat epik dan hebat, meskipun keduanya berlatar belakang dari genre musik yang berbeda. Inul juga sempat menyanjung Lesti Kejora dengan kalimat yang cukup menyejukkan. Pada awak media, ia mengatakan, Lesti Kejora adalah jebolan indusiar paling top maketop dengan kemampuan di bidang tarik suara yang tak perlu diragukan lagi. Selain itu, Inul Daratista juga menambahkan, Lesti Kejora salah satu penyanyi dandut yang mampu menyanyikan semua lagu dengan cukup bagus, meskipun dari musik genre yang lain. Informasi ini pertama kali diketahui lewat postingan di salah satu akun media sosial Instagram dan Tikoto. Terpantau, unggahan tersebut sudah dikomentari hampir mencapai 3.000 komentar dari warganet dengan like kurang lebih 7.000 li. Terlihat, beragam komentar pun turut dilontarkan oleh netizen menanggapi ucapan dari Inul Daratista tersebut. Namun, kebanyakan dari para warganet sepakat dengan apa yang dikomentari oleh mbak Inul itu. Seperti yang diketahui, sindiran Dewi Persik di media sosialnya, baik terkait duet Lesti dengan Ahmad Dhani maupun masalah wanita berkerudung tapi hamil duluan, tengah menjadi perbincangan hangat di tengan para netizen saat ini. Hal itu dipicu ketika banyak warganet yang membanding-bandingkan duetnya di zaman dulu dengan Ahmad Dhani, dengan duet Lesti Kejora saat bawakan lagu sedang ingin bercinta. Menanggapi hal tersebut, Dewi Persik langsung menjawab dengan tegas dan tuntas perihal pertanyaan netizen tersebut satu persatu.